Pada siapa yang ingin beriman, Anda perlahan dia beriman, dan perlahan siapa yang ingin kafir, biarlah dia kafir. Ayat ini dijadikan dalil oleh orang-orang liberal, ya, bahwa kita diberikan kebebasan dalam perkeyakinan. Ini adalah hak manusia yang tertinggi. Hak privasi yang tertinggi adalah privasi tentang keyakinan seseorang. Jadi, kata orang-orang liberal, kita bebas memilih. Ini dari Banyakabaman Syah, Fadiyumin, Umar Syah, Fadiyakur, Allah aja bilang gitu. Ya, siapa yang beriman, silakan, yang mau kafir juga bilang, biarlah dia alih. Silakan. Nah, begitulah orang-orang liberal, kalau berdalil mencomot, comot ayat yang sesuai dengan otaknya, awal nafsunya, tapi dia tidak melihat kepada ayat-ayat yang lain. Apalagi di sini ada ayat setelahnya. Kalimat tadi itu kalimat rancangan. Bukan kalimat yang menunjukkan, silakan, memilih. Mau beriman, mau kafir, apa-apa sekarang? Nah, itu kan ini pahamian orang-orang liberal. Makanya mereka bilang, mudah lah. Orang Islam, jangan merasa panik benar sendiri. Apalagi kemudian berdakwah. Ya, mendakwakan Islam, terus menyalahkan agama yang lain. Ini enggak boleh. Ya. Kenapa? Karena di ayat ini, di Al-Quran sendiri, Allah memberikan izin supaya manusia itu bebas berkeyakinan. Bermansyah fal yukmi, umansyah fal yakur. Itu kata mereka. Ya. Nah, apa jawaban kita? Coba jangan sampai di situ baca. Repot kalau mengambil ayat sepotong-sepotong. Ya, seperti orang yang berdalil dengan, enggak usah sholat, Allah aja ancam orang yang sholat. Itu kali sepotong-sepotong repot. Padahal yang dimaksud apa? Itu ancamannya. Apalagi itu juga ada di sini. Ini bukan pilihan ini. Ini ancaman. Karena ayat setelahnya, atau ayat, kalimat setelahnya dalam ayat ini, inna akadena adil gulimina nara, ahalqa bihim surat di puhan. Ya. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagaimana orang-orang yang gulim itu neraka. Orang yang gulim siapa? Orang yang kafir. Yang tidak mau beriman. Yang mau beriman, silakan beriman. Yang mau kafir, silakan kafir. Tapi ingat, kalau kalian kafir, tempat kebajikan kalian adalah neraka jahatnya. Begitu. Jadi ini ancaman bukan pilihan. Ya. Nah, mungkin kalau diperlumpamakan dengan kehidupan kita, misalnya seorang ayah, dia bilang begini ke anaknya, Wahai anakku, kamu terserah, mau sekolah, mau enggak. Ya, karena dilihat anaknya malas sekolah, malas belajar. Terus bapaknya bilang begini, terserah kamu mau sekolah, mau enggak, mau teruskan sekolah, mau berhenti. Tapi ingat, kalau kamu berhenti sekolah, ya, kamu enggak dapat uang diajak lagi. Atau ancaman yang lebih kelas dari itu. Kalau kamu enggak mau sekolah lagi, kamu bukan anak bapak. Nah, ini kerema rupa ini. Apakah anaknya suruh milih? Yaudah Pak, saya milih enggak sekolah aja. Kan bapak kasih pilihan. Bukan gitu, anaknya enggak paham. Oh, bahaya ya. Kalau saya enggak sekolah, ancaman yang enggak dianggap anak lagi. Ya. Tadi suruh keluar lagi dari rumah. Mohan dari mana? Belum bisa hidup. Sendiri. Masih bergantung pada orang tua. Nah, jadi, mirip ya. Seperti juga dengan ayat ini. Ini bukan pilihan. Nah, itulah akibat orang kalau mengambil dari Al-Quran sepotong-sepotong, lalu meninggalkan yang lainnya. Seperti orang yang benar tadi. Akhirnya mereka dengan yakin dan bangkanya bahwa di Al-Quran saja Allah memberikan kita pilihan. yang mau beriman, yang mau enggak, silakan. Allah memberikan kebebasan, berkiakinan. Kalau kalian walaupun memaksa-maksa orang untuk masuk Islam, ada Allah. Ayat ini, seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan yang mau beriman, silakan. Yang mau kafir, juga silakan. Tapi, ingat, barang siapa yang kafir, ya, siap-siap dia termasuk dalam rangka jahannam. Begitu. Ya, karena kalimat setelahnya, inna a'atadana ilzalimina na'ara ha'atabihus radikuhat. Hada firaq mustaqim.